selamat menikmati nyuci pakaian ya bun ini sudah selesai aku nyuci pakaiannya dan aku hari ini tuh nyuci banyak banget bun ini langsung aja mau aku bawa ke depan ya mau aku jemur nah disini bun biasa tempat aku jemur pakaian aku di teras rumah ya bun dan sebelumnya ini mau aku rapi-rapiin dulu disini ada ra-raan apa ya raambalan gitu yang mau aku pasang di dapur tapi ini belum selesai ya bun ya karena belum dicat juga jadi aku mau pinggirin aja dulu nanti deh kalau udah aku cat nanti bakalan aku videoin ya proses pemasangannya oke bun langsung aja ini aku mau jemur baju nah ini sebab mandi anak aku ya sebab mandi bayi yang satunya lagi sekerenjang hijau ini penuh ini penuh banget bun sampai-sampai aku itu gak kuat ngangkatnya ya karena ini mungkin ada ya 15 kg bahkan lebih ya karena ya di tempat aku itu kemarin banjir gitu entah kenapa ya bun akhir-akhir ini sering banget banjir di tempat aku mungkin karena ini dekat-dekat imlek gitu ya jadi musim hujan kalau banjir itu selutut kadang sepinggang gitu ya kedalaman airnya jadi kalau banjir aku susah ya mau nyuci pakaian gitu karena air sumur itu berubah menjadi airnya itu berubah menjadi keruh gitu karena mungkin meresap ya airnya meresap air banjir itu meresap ke dalam sumur jadi airnya keruh gitu jadi kalau banjir aku gak bisa nyuci baju kalau airnya keruh tuh takutnya nanti bajunya malah gak bagus gitu ya dicuci maksudnya itu bau lumpur atau warnanya itu nanti malah belang-belang gitu oke bun disini aku mau jemur baju dulu ya dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman moms dan bunda semua yang sudah mengklik video ini dan tonton terus jangan di skip-skip terima kasih banyak terima kasih juga ya buat teman-teman semua yang sudah mau meng-share video aku yang sangat sederhana ini yang sudah mau yang sudah setia nontonin video-video aku yang sangat sederhana ini terima kasih banyak dan buat teman-teman yang baru nemu channel aku yang baru bergabung di channel youtube aku ini aku ucapin selamat datang mari berteman kenalin ya bun nama aku Nisa aku dari Jambi seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak nah disini aku meng-share kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya kegiatan ibu rumah tangga yang seperti ini seperti ini aja ya bun sekitaran rumah gitu ya namanya ibu rumah tangga itu kalau keluar rumah itu jarang banget ya bun maksudnya kalau bikin vlog di luar mungkin belanja-belanja itu ya mungkin kalau belanja mingguan seminggu sekali belanja bulanan sebulan sekali jadi jarang banget gitu kalau aku pribadi sih nah ini jemuran aku sangat banyak mungkin gak cukup ya bun untuk jemur di teras ini nanti aku bikin tali tambahan gitu untuk untuk jemur bajunya karena ini banyak banget gitu seperti nerima laundry aja padahal ini pakaian sendiri oh iya teman-teman semua aktivitas hari ini ngapain aja komen ya di kolom komentar udah nyuci pakaian belum masak apa hari ini menunya kalau aku di video kali ini gak masak-masak ya bun khusus aku beberes rumah sama jemur pakaian aja gitu karena ini aja udah makan durasi yang panjang banget gitu ya gitulah ya bun karena aku itu nyucinya gak setiap hari juga ya gimana lah ya bun ya karena ya tempat aku ini sering banget banjir dan airnya itu sering teruh gitu jadi ya nunggu nunggu airnya jernih gitu kalau menggunakan air tampungan itu kadang-kadang gak cukup ya bun karena cuciannya ini banyak banget satu kali giling aja sampai tiga kali bilas gitu jadi ya nanti air tampungannya malah habis ya bun karena air tampungan itu biasa aku gunakan untuk nyuci piring sama untuk mandi gitu ya kalau untuk masak sama untuk minum itu aku beli air galon nah ya seperti ini ya bun ya apa ya kondisi rumah aku di pagi hari itu sepi banget bun karena tetangga aku itu agak jauh ya bun ya tetangga aku itu rumahnya di dataran tingginya sedangkan aku ini rumahnya pas di dataran rendah gitu jadi tetangganya agak jauh karena ya pas di area rumah aku ini sering banjir gitu ya kalau banjir disini itu enggak ada solusinya ya bun ya karena setiap hujan hujan semalaman full gitu pasti banjir karena air sungainya itu meluap ya enggak enggak bisa menampung air hujan lagi ya sudah banjir deh sebenarnya disini juga enggak ada ya yang namanya pasang surut itu enggak ada bukan air pasang karena enggak ada pasang surut jauh dari lautan gitu cuma sungai-sungai kecil aja makanya kalau banjir itu ya pasti air hujan yang hujannya panjang semalaman gitu sehari semalam hujan full hujan gitu jadi ya sungainya enggak bisa menampung air lagi sudah itu meluap banjir deh gitu jadi bingung ya bun ya pengennya itu kalau punya rumah itu ya di tempat yang enggak banjir gitu ya jadi bisa nanam tanaman bunga di halaman rumah atau bisa nanam cabai di belakang rumah gitu jadi enak ya bun ya tapi kalau rumah aku ini banjir enggak bisa untuk nanam apa-apa ya soalnya kalau nanam tanaman itu pasti mati kerendam air banjir disini tuh kalau banjir dua hari gitu baru deh surut airnya dan mungkin disini teman-teman semua juga bertanya-tanya gitu ya kenapa kok aku mau gitu tinggal di daerah yang rawan banjir atau di tanah yang rawan banjir gitu ya karena gimana ya suami aku itu kerjaannya di ikan gitu maksudnya di belakang rumah aku ini bikin pembibitan ikan gitu jadi kalau bikin kolam ikan atau bikin pembibitan ikan gitu ya bagusnya memang di tanah yang dataran rendah kalau tanah dataran rendah dibikin kolam itu kan enggak mudah kering gitu walaupun kena kemarau panjang tapi kolamnya enggak kering ya tapi resikonya ini ya bun ya walaupun enggak mudah kering tapi resikonya ya kalau kalau hujan semalaman gitu ya banjir gitu rawan banjir lah jadi ya udahlah ya mau diapain lagi ya disyukuri aja gitu oke ini aku udah hampir selesai ya jemur bajunya lanjut disini aku mau beres-beres ya ini di area depan maksudnya itu di area ruang tamu aku atau ruang biasa aku nonton tv di depan tv gitu nah ini baju bayinya si azril ya bun ya tadi itu sengaja aku bongkar karena temen aku itu ada yang baru lahiran gitu karena baju bekas azril ini menurut aku masih bagus-bagus gitu baju bayi maksudnya baju bayi itu kan makanya cuma sebentar ya paling kalau bayi pakai baju yang kecil-kecil apa kayak gurita gitu paling cuma 2 bulan gitu jadi kalau cuma 2 bulan itu kan masih bagus banget tuh baru pakai 2 bulanan gitu jadi ya aku simpan gitu nanti kalau ada temen atau saudara atau siapa gitu yang lahiran anaknya bisa aku kasih gitu kalau mau ya soalnya ini kan bekas tapi walaupun bekas pasti layak pakai gitu kalau nunggu aku punya anak lagi mah ya entah tahun kapan gitu jadi daripada enggak kepakai ini aku bongkar-bongkar aja gitu aku pilihin yang bagus-bagusnya aku kasih ke teman aku gitu ya yang namanya bayi itu walaupun sudah disiapin banyak popok tapi kalau musim hujan gini ya tetap aja kurang gitu popoknya karena kan bayi itu bentar-bentar pipis gitu bentar-bentar pup gitu jadi harus sedia banyak popok gitu kalau aku dulu waktu bayinya azril gitu ya soalnya kalau nyuci pun sehari juga enggak langsung kering walaupun dikeringin menggunakan mesin cuci apalagi kalau lagi mendung-mendung musim hujan seperti sekarang ini nah lanjut disini aku mau nyapu-nyapu ya di depan sini nah itu jangan salpok ada si karpet aku aku gulungnya memang seperti itu aja ya bingung gitu mau digulung mau taruh dimana gitu karena ya rumah aku ini sempit banget gitu yaudah aku gulung seperti itu aja aku sapu-sapu nanti kalau sudah selesai sapu-sapu kalau ada tamu atau ada temen yang main gitu bisa di bentang gitu karpetnya gak gak apa-apa lah ya aku taruh aja disini di ruang tamu untuk si karpetnya nah ini meja yang kecil itu kemarin meja makan aku waktu di dapur mungkin yang nonton video aku yang udah lama mungkin gak aneh lagi ya lihat meja kecil itu sekarang aku letakin aja gitu di depan biasa untuk aku naruh-naruh cemilan gitu kalau lagi nonton TV jadi aku tadi buka dulu jendelanya ini jendela kecil yang di area tengah gitu biar gak gelap banget ya bun ya dan maafkan itu di lorong aku lorong yang arah ke dapur itu tikarnya bolong-bolong ya atau yang sudah sobek-sobek gitu belum aku ganti yaudah gak apa-apalah ya ini aku sapu-sapu dulu ya di area sini biar bersih gitu nah lanjut ini aku mau dorong dulu mainan azril ya biar dibawahnya itu bisa aku sapu-sapu gitu biar bersih nah itu yang di kerenjang hijau itu juga mainan azril ya sebenarnya mainan azril itu banyak banget banyak banyak banget mungkin kalau dimasukin karung itu sekarung apa ya sekarung yang satu pikulan itu penuh ya karena ya itu udah aku surtirin kalau mainan yang sudah banyak patah-patah ya udah aku apa ya simpan tempat lain aja ini mainan yang masih bagus gitu ya biar dimainin karena azril itu kalau punya mainan gak awet ya baru dibeliin gitu sehari dua hari ya udah langsung rusak gitu karena dia itu pintar meretelin gitu atau bongkar-bongkar gitu kalau belum dibongkar-bongkarnya ya belum puas jadi ya kayak gitu lah pokoknya nah ini dia dan sekarang aku mau geser si mesin ini ya ini mesin genset kalau lagi mati lampu gitu tempat aku pasti aku hidupin mesin ini ini kan naroknya di dalam rumah itu seperti kelihatan gak rapi tapi yaudah gak apa-apa karena kalau taruh di di bawah atau di kolong rumah itu gak bisa ya karena tempat aku ini rawan banjir gitu takutnya terendam air banjir kalau taruh di teras rumah itu takutnya hilang juga kalau taruh di dapur sempit yaudah ditaruh aja di ruang depan gini gak apa-apalah ya karena ya rumahnya itu memang sempit jadi mau naruk-naruk barang itu kadang bingung biar rataannya ini lebih rapi tapi bingung naruknya dimana oke ini aku sapu-sapu lagi di bawah jendela ini sengaja ya itu tirainya aku puntalin gitu biar gak mengganggu pas lagi aku bersihin di area sini kalau aku sih bersih-bersihnya ya gini aja ya gak pernah dipel-pel gitu mungkin kalau lagi kotor banget atau ketumpahan makanan itu ya aku pel aja menggunakan kain basah tapi kalau gak kenapa-napa yaudah aku kayak gini aja nah ini aku sudah sapu-sapu di area teras ya jangan salpok itu jemuran aku memang banyak banget oke bunda cukup sampai disini dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yaudah yaudah